Breaking news Prof. Dr. Haji Suyadno MPD Mantan Bendara Umum Pemininan Pusat Muhammadiyah Dan DBW PAN Jawa Tengah Peminggal Dunia Usif Jurnal Media Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Orang-orang yang ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Sesungguhnya kami adalah kebunyian Allah Dan kepada Allah juga lah kami kembali Dari dunia Prof. Dr. Haji Suyadno MPD Pada hari minggu Anggal 10 September 2021 Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat Tinggal di rumah sakit Cipto Mangkusumo RSCM Jakarta Dikarenakan sakit Prof. Dr. Haji Suyadno MPD Adalah mantan Bendara Umum Pemininan Pusat Muhammadiyah Mantan Rektor Universitas HAMKA Dua periode Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Dan sekarang menjabat sebagai ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Tengah Pahlawanku Prof. Suyadno Pada hari minggu tanggal 26 September 2021 Bertandang Pemarkas Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Cilacap Untuk menemui kader dan memompak kader Kabupaten Cilacap Dengan wajah yang ceria Sehat Sempa kader Partai Amanat Nasional Kabupaten Cilacap Darnya Menurut ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Cilacap Haji Mohamad Hanafi Membenarkan informasi berita duka Dari DPP Partai Amanat Nasional Bahwa Prof. Dr. Haji Suyadno MPD Meninggal pada hari minggu Tanggal 10 bulan Oktober 2021 Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat Almarhum akan dikebumikan di kediaman rumah duka Jalan Sempuraya nomor 27 RT3 RW5 Beci Depong Ekslusif Jurnal Media Saat Prof. Vyadno diwawancarai oleh Jurnal Media Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cilacap Ikut berduka cita Atas tokoh yang selalu mengabdi dan kehilangan tokoh Mohamadiyah di Indonesia Husnul Khotimah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ikut berbela sungkawa dan berduka cita Atas meninggalnya Prof. Dr. Haji Suyadno MPD Ini adalah eksklusif jurnal media Wawancara kami dengan Prof. Vyadno Eksklusif jurnal media Itu betul-betul sungguh-sungguh Itu kuncinya itu saja Kesungguhan Teman jadah-wajadah Siapa yang sungguh-sungguh insya Allah Karena semuanya kan kita tidak datang Bapak mantan bendung Muhammadiyah Bandara Umum Bimbingan Pusat Muhammadiyah Kalau misalnya Partai Umat Tidak lolos verifikasi KPU Apakah nantinya karpet merah Pak Untuk teman-teman kader yang terlanjur Di Partai Umat Pak Ya kalau Partai Amanat Nasional Itu menerima berbagai elemen masyarakat Apalagi Partai Umat Yang itu kan saudara kita sendiri Jadi kita itu kan Partai Umat Nasional ini adalah Partai Gagasan Siapa yang punya gagasan-gagasan Dan kita kan partainya adalah Partai Tengahan Tidak ke kiri, tidak ke kanan Kita adalah Partai Tengahan Yang diusung adalah Bagaimana gagasan-gagasan Dalam rangka memperjuangkan Dan memperjuangkan kejatraan lain Yang terakhir Pak PAN bergabung ke Gerbong Jokowi Pak Apakah PAN juga mendukung Tiga Periode Pak? Ya saya katakan Ya kalau soal Tiga Periode Ini kata adalah masalah konstitusi Masalah konstitusi Saya yakin Hampir semua Semua rakyat Indonesia Tanda kutip Itu tidak menyentuhkan Tiga Periode Nah sehingga PAN itu juga Harus Pasti akan punya perhitungan-perhitungan Yang sangat kalkulatif Dalam rangka Tiga Periode ini kan Pastinya kan amandemen Tidak mungkin tidak Jadi ini kan pasti Amandemen itu adalah Ya hal yang memang Dipoleh katakan sulit Ya sulit Dikatakan mudah Ya mudah Tapi insya Allah Mudah-mudahan Partai Mas Nasional itu Dengan bergabungnya Ini kan dalam rangka Kita bisa berkontribusi Menyelamatkan Agar kita bisa lebih optimal Dalam rangka membangun Tiga Periode Ya kita ingin apa bahwa Kita terutama Kita negakan demokrasi lah Kalau kita Melakukan Kalau semacam itu Berarti kan Pertumbuhan demokrasi Kita akan menjadi Kurang-kurang baik Terhambat lah Pada sumbatan demokrasi Pada sumbatan demokrasi Oke Pak Saya akan terakhir Pak Kepada kader PAN Di Jawa Tengah Khususnya di Kabupaten Jawa Tengah Untuk pemenangan PAN Silakan Pak Ya Kepada kader-kader Partai Mas Nasional Di Jawa Tengah Dan juga khususnya Di Kabupaten Silakan Mari kita Mengembangkan amanah ini Dengan sebaik-baiknya Bekerja keras Bekerja keras Bekerja ikhlas Dan bekerja keras Dan selalu Bersama masyarakat Membangun masyarakat Bersama-sama Juga pemerintah daerah Untuk meningkatkan kebijakan Karena dengan rakyat lah Juga akan Akan memperoleh Sebuah kepercayaan Sani Arianto Like, subscribe, share, dan komen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!